Yo, halo adik-adik Ya, udah mau julien nih Yang artinya udah mau pergantian musim anime Nah, nah, nah Kayak biasanya cuy Mau ganti musim, Onisama kalian ini bakalan ngasih tau ke kalian Anime apa aja yang bakal rilis di summer 2024 nanti Tapi inget ya, gue cuma ngasih tau doang Bukan berarti gue bakalan bikin semuanya Jadi konten alur cerita anime loh ya Gue ini masih solo player sampai sekarang Simpelnya, gue nge-youtube tanpa bantuan orang lain Semuanya aku yang garap Dan bikin satu konten alur cerita itu gak mudah sama sekali Butuh 5 sampai 8 jam total untuk ngedit satu episode perharinya Jadi kalau mau nonton yang gak ada disini Silahkan ke platform atau OTT resminya langsung Oh iya, sedikit curhat aja nih Buat yang nanya Bang, mau nge-orega dari elf kapan? Kayaknya gue gak bisa buatin deh guys File mentahan yang gue simpen di drive akunnya WAM2 kemarin itu hilang Mungkin hilangnya itu waktu kena hack atau setelah kena recovery Ya, kurang lebih gitu mungkin ya Jadi kalau kalian mau nonton Kalian bisa nonton Mau nge-orega dari elf di channel lain Kayak setiap movie atau si abang nime Atau mungkin kalian bisa ke platform OTT nya langsung Yang menayangkannya cuy Oke lah, tanpa berlama-lama lagi Sekuai kita rating anime summer 2024 Oke Cis, sekarang kita ada di situs wheel of name ya Sebelum gue ngasih penjelasan ke kalian soal rolet ini Gue mau ngasih tau ke kalian Musim depan nanti itu gue mau pake format konten 7 judul anime yang berbeda selama 7 hari Jadi setiap hari bakalan ada judul anime yang berbeda cuy Bakal ada video yang berbeda juga tentunya ya Oke, gue mau ngasih penjelasan soal rolet ini Kalian bisa lihat di sebelah kanan Itu ada beberapa tulisan Yaitu Iseke fantasy dan romance comedy Ini itu genre Genre yang gue gabung sebenernya Iseke itu sebenernya tema Tapi gue gabung aja jadi genre ya Jadi gue bakal nge-rolet Sesuai dengan yang ada disini Dan kalau misalnya Yang keluar romance comedy dulu Maka gue bakal ngasih rating untuk anime musim depan Yang ada unsur romance comedy Oke, kita langsung puter aja Rubung tadi yang keluar itu genre Iseke fantasy Ya sudah saatnya kita ke tier maker cuy Oke ya Sebelum gue mulai Gue mau disclaimer dulu Ini akan bersifat subjektif Alias pendapat pribadi gue Jadi kalau misalnya ada dari kalian Yang gak sependapat Ya wajar aja orang gue nilainya Secara sudut pandang gue pribadi Jadi kalian bisa lihat Di sebelah kiri itu Udah ada 5 tier Yang dimana S tier itu wajib tonton A itu recommended aja B itu layak tonton C sekedar tau doang Dan D Kita mulai dari yang paling pertama cuy Judulnya itu Maogun Saekyo no Majitsushi One Ninja Data Yang kalau diteransate ke Inggris Bakal jadi The strongest magician In the demon lord's army Was a human Dalam bahasa Indonesia nya Bakalan jadi penyiir terkuat Di pasukan raja iblis Adalah seorang manusia Haa, dari judulnya aja udah gambarin story-nya Tapi simpelnya itu, si MC punya nama Ikei Berenkarnasi ke Isekai dan dipungut sama seorang petinggi Raja Iblis Nah, biar gak dibunuh, sampai remaja si Ikei ini tetap nyembunyiin identitasnya Dan jadi seorang general sihir terkuat di jajaran pasukan Raja Iblis Genre anime ini sendiri meliputi action adventure fantasy dengan tema Isekai reenkarnasi Genre dan tema yang sangat disukai oleh para bocir Maksudnya adik-adik pengisi dompet Onisama ini cuy So, karena premis story yang menjanjikan isi dompet dan kesejahteraan channel WAM2 ini Mari kita kasih dia ke rating A Lupa kenapa gaes? Gak ada alasan khusus ya guys, story-nya sendiri cukup bagus Cuma, gue kurang suka sama desain karakternya si Ikei Yang terbilang sangat-sangat mainstream Oke ya, udah gitu aroma waifu di anime ini bisa dibilang minim cuy Tiga heroine dengan personality yang beda-beda ini mungkin akan sedikit ngebantu Tapi ya kalian nilai aja sendiri nantinya BTW Maogun Saekyo ini bakal direncanakan rilis pada tanggal 3 Juli mendatang Next ada anime berjudul Iseke Yururikiko Kosoda Tessinigara Boken Sasimas Kalau ditranslate akan jadi A Journey Drop Another World Rising Kids While Adventuring Sebuah perjalanan melalui dunia lain Sambari membesarkan bocil sambil bertualang Biar gak kepanjangan dan biar gak banyak spoiler ya Waktunya subjektif parah gak sih? Oke ya, genre anime ini antara lainnya ialah fantasy dan slice of life Dengan tema child care dan isekai Digarap sama studio IMT Square Studio yang sama dengan yang garap kumakumabir Yusaya Memas dan Tensei Kizoku no Iseke Boken Roku Untuk ratingnya sendiri Gue bakalan ngasih dia di... Sayangnya B Layak ditonton Kenapa gue ngasih rating B? Seriusan gue sarankan kalian Buat menurunkan ekspetasi kalian terhadap anime ini Nanti Yang overpower Bukan Mas Takumi Emang nanti bakal jadi OP Cuma Yang OP duluan Dan OPnya itu gak ngotak Malah 2 bocel kembar ini cuy Si biru ini sama si biru yang satu ya Ini cewek cowok BTW ya Yang cewek pasti jadi waifu Kalau udah gede pasti ya Iseki Yururi sendiri akan rilis pada tanggal 8 Juli cuy Berikutnya ada anime berjudul Bye Bye Arse Ya kalian gak salah baca Dada Bumi Judul simple dengan pengartian yang bisa kemana-mana Tapi intinya ini anime Gue yakin bisa mengubah statement MC cewek itu lemah dan musenin Atau MC cewek itu kalau romance itu bikin risih Jangan banyak ngeluarin argumen sampah kayak gitu guys Karena meski anime ini punya MC cewek Tapi gue jamin kalian gak bakalan bosen Dan gak bakal liat adegan romance MC bernama Belle Dengan karakter lainnya Kalaupun ada Itu dalam batas wajar Sedikit spoiler aja Grafis dan pergerakan Belle Pas battle nanti itu kayaknya bakalan epic editan cuy Gimana enggak? Liden film nih bos Studio penggarap beberapa anime ternama Seperti Samurai X, Arshen Senki, Goblin Slayer Season 2, dan lain-lain Memiliki genre action-aventure fantasy dengan tema antropomovic Untuk ratingnya sendiri menurut gue pribadi ada di tier S Tapi karena gue tau mayoritas dari kalian itu gak terlalu menyukai MC cewek Dan lebih cenderung suka sama MC cowok Eh, moga mau gue turunin ke tier A Selain itu Liden film Ya bisa dibilang studio epic Tapi dia pernah menggarap ke salah satu anime yang Jujur aja gue gak begitu suka Yaitu Bochel Revenger Gini banget anime bagus anjing Bye Bye R sendiri bakal rilis pada tanggal 12 Juli guys Keempat ada anime berjudul Sueto Tsurugi no Wistoria Atau Wistoria World and Sword Hehehe Kalian pasti bakal bertanya-tanya nih abis ini Kenapa gue? Auto ngasih anime ini Ketir S Hehehe Gue gak mau spoiler sebenernya Intinya itu Anime ini cukup mainstream Tapi dengan eksekusi yang bisa gue bilang bikin candu buat ditonton cuy Spoiler dikit MC-nya user fighter Sedangkan dunianya Hehehe Nah hoga sube teda Ya kayak gitu intinya Memiliki genre action-aventure fantasy Dengan tema sekolahan Studio penggarapnya ada dua Aktas yang pernah garap anime Girls and Panzer Dan anime Princess Principle Dan studio yang satu lagi itu Bandai Namco Picture Studio penggarapnya Gintama, Iruma, dan masih banyak lagi Sueto Tsurugi sendiri bakal rilis pada tanggal 7 Juli mendatang Catet Next ada anime berjudul Nazibokuno Sekei Wodaremo Oboe Teinai Noka Ya intinya si MC bakal pindah ke universe yang gak ada dia disana Sampai-sampai dia itu dianggap tidak ada sama temen-temen deketnya sendiri Menurut gue pribadi anime ini sangat-sangat recommended buat kalian Yang suka genre sci-fi bercampur fantasi Meski gue bilang recommended Tapi gue bakal naruh anime ini di... Pir... Es... Of course es... Ya kan gak salah denger Hehehe Kalian pasti bakalan berpikiran sama kayak gue pas anime ini nanti udah rilis Waifu, 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 wangi, wangi, wangi Karena bener-bener cukup banyak yang bisa gue bilang wangi di anime ini cuy Hehehe Studio penggarapnya sendiri itu Project Yugo Yang juga pernah nggarap anime Oto Nari no Tenshi Sama Jako Chara Tomozaki Dan Dokio Hentonger X-Heros Oke, gue gak tau kenapa gue nyebutin Hehehe Nazibokuno Sekei sendiri bakalan rilis pada tanggal 13 Juli cuy Dicatet ya Enam ada anime berjudul Ore wa Subete wa Perry Suru Jagu Kanjigai no Seikai Saikyo wa Bokenshani Naritai Simpelnya itu si MC bakal punya satu skill doang Kurang lebihnya itu Dikira lemah padahal overpower Kalian tau Perry kan Kalian yang main Wuwa atau mungkin Elden Ring Pasti tau banget ya Sebuah tindakan menepis serangan lawan yang biasa digunakan Untuk menghentikan atau melakukan counter attack ke musuhnya Memiliki genre action adventure fantasy Yang dimana anime ini akan digarap sama OLM Studio yang juga menggarap anime komisan Wakom Yusou Dan kusuriya Hitori Goto Untuk kualitas grafis gak usah diragukan lagi Untuk story Hmm, 50-50 lah ya kayaknya Mainstream tapi cukup unik Tapi berhubung gue adalah pembaca like novel dan manga yang sangat baik Jelas gue bakal ngasih rating S ke anime ini Ya, es Asalnya kalo misalnya ini boleh gue taruh ab Bisa sebenernya Anime Isekai Shikaku ini gue taruh di tier S Bener-bener gak bisa dipungkirin lagi ini Story-nya seru parah Waifunya wangi-wangi MC yang cukup gue suka Mau itu dari segi tampilan atau perkekuatannya Overall, semua hal di anime ini ada di tier S Kalian gak nonton, kalian nyesel Serisan Ke Isekai kok malah pengen turun mana loh Wadada Boya happy-happy dulu gitu sama cewek-cewek Isekai Memiliki genre adventure komedi fantasi Dengan tema Isekai parodi Anime ini akan rilis pada tanggal 9 Juli Ke 8 Ada anime berjudul Hazurewaku no Joutai Ijo Skill Desaikyo Ninata Oregano Subete Jurin Surumade Kalo di translate bakal jadi failure frame I became the strongest and annihilated Everything with low level spells Aduh panjang mohon Berhubung gue belum pernah baca lag novel ataupun manganya Mari ubah sudut pandang ke spekulasi aja Dari judulnya sendiri ya Aduh gimana ya Frame kegagalan Aku menjadi yang terkuat Dan memusnahkan segalanya dengan mantra tingkat rendah Cukup seru mungkin ya Genernya sendiri extra adventure fantasy dengan tema Isekai Studionya itu Seven Arcs Studio Tony Kawa Matoseihe kalo gak salah ya Apalagi ya Sekirei kalo gak salah tuh Agak sulit kalo gue belum baca lag novel ataupun manganya cuy Gue bakal gak tau ini ada atau gak nih manganya Mari kita taruh dia di tier B dulu mungkin ya Kita kasih kesempatan dia buat hidup Asalnya kalo misalnya aku Karena belum pernah baca bisa aku taruh D Karena aku gak tau soalnya judulnya Yah kayak gitu mungkin ya BTW ya Anime ini bakal rilis pada tanggal 5 Juli Sama kayak tadi ya Si Orewasu BTW Parisuru Aduh bentrok lagi Ke sembilan Ada anime berjudul Mob Karahjimaru Tansaku Eiyutan And nobody's way up to an exploration hero Tadinya gue pengen ngasih rating setidaknya Mungkin A ya Harusnya Tapi alhasil menurut gue Pribadi grafisnya bakalan kurang-kurang guys Selain anime Temple dan jisan basan Anime lain yang digarap sama studio ini Aslinya kurang banget Salah satunya itu ada Isekai Onesan Sama Bokurano Ameiro Protokol Mungkin grafisnya gak jelek-jelek banget Tapi story-nya bisa gue bilang Agak-agak ampas cuy Mohon maaf banget ya Yang mungkin suka sama Isekai Onesan Atau Bokurano Ameiro Protokol Tapi seriusan ceritanya ampas Gue gak tau dari studionya Atau mungkin dari autoria sendiri Yang emang gak terlalu niat bikin cerita ya Tapi Kalo kalian penasaran tanggal rilisnya itu 6 Juli Kalian liat aja nanti cuy Dan gue secara subjektif Akan memberikan rating Ya B lah boleh lah B aja Jangan C B Oke ya Gue harus menurunkan ekspetasi gue Ketingkat rendah dulu cuy Untuk anime Mob Karya 1 ini Oke ya Yang terakhir Untuk genre Isekai Fantasy ini Ada anime berjudul Isekai Suicide Squad Wah 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 Gak perlu gue jelasin Dan gak perlu ada penjelasan sama sekali ya Tier S lebih dari cukup Untuk anime yang satu ini Aslinya kalo ada tier SS Gue bakal taruh disana cuy Tapi ya Intinya Kapan lagi kita bisa liat Harley Quinn sama Joker Dilempar ke Isekai Apalagi Studio pengharapnya itu sama kayak studionya Shingeki no Kyojin Spike's Family Warino Serap Dan masih banyak lagi Dengar-dengar juga Produsernya bakal dinaungi Sama Warner Bros langsung Hahaha Waktu kita liat kombinasi Antara DCU dan anime Apakah akan cocok atau tidak Oh iya Isekai Suicide Squad ini Akan dirilis pada tanggal 6 Juli mendatang Sama kayak Mob Kara Hajimaru tadi Tapi sudah jelas Yang prioritas tentunya Isekai Suicide Squad Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.